Habis seakan-akan, dia enggak akan tersentuh api neraka, sehingga dia enggak butuh menjalankan sabda Nabi Muhammad SAW, jauhkan. Kemudian yang kedua, nah ini, Dan sedekah itu bisa memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api, ya seperti air memadamkan api. Disebut di sini, tutfi'ul khoti'ah. Karena kesalahan itu, ya menjadi barah api neraka. Dosa itu menjadi barah api neraka. Dan dosa itu menimbulkan amarah yang maha kuasa. Jadi kalau pengen Allah enggak marah, kalau pengen nerakanya padam, caranya bagaimana? Siram dengan air. Nah air yang digunakan untuk memadamkan api neraka, air yang digunakan untuk meredah, amarah Allah SWT, apakah itu? Nabi menyatakan, salam salam, as-sodakoh. Bahasa Indonesia-nya, sedekah. Ya, infak, sodakoh. Ya, berderma. Itu bahasa Indo-Indonesianya. Derma atau sedekah. Jadi derma atau sedekah ini akan memadamkan api yang ada di buku catatan kiri kita, padam. Nah kalau apinya padam, berarti hidupnya panas atau adem? Adem. Nyaman. Jadi kalau hidupnya banyak gelisah, krososumu atine ya. Hatinya apa? Panas. Berarti dosanya banyak atau sedikit? Dosanya banyak. Cara madamkannya gimana? Banyak soda? Sodakoh. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena sedekah ini memadamkan api neraka kita sendiri. Kalau api neraka kita padam, berarti kita masuk ke dalam surga. Dalam nekmatnya Allah Ta'ala, surga di dunia ini sebelum surga di akhirat, nanti. Di dunia akan merasakan nekmatnya hidup. Kenapa? Karena apinya dosa sudah dipadamkan dengan soda-soda koh. Ehkwani rahimahkumullah sahabatku dimanapun antum berada. Berarti sedekah ini penting atau gak penting? Penting ya. Cuman setan itu gak suka. Ya yang namanya setan itu pokoknya turunannya iblis, bolunnya iblis, gak seneng lihat orang, seneng. Itu setan. Ya gak seneng lihat orang, seneng. Itu seh setan. Makanya setan selalu membisikkan. Agar kita gak berani sodakoh. Selalu dibisikin begini. Nanti saja kalau sudah kaya, baru sodakoh. Nanti saja kalau sudah sehat, baru sodakoh. Nanti saja kalau sudah lapang, baru sodakoh. Jadi judulnya itu kalimatnya nanti saja. Ya nanti saja. Padahal ya sedekah itu bukan milik orang kaya. Ini satu kesalahan fatal. Ya sodakoh itu bukan milik orang kaya. Kalau zakat memang milik orang yang wajib zakat. Kalau sodakoh milik semua orang yang butuh dosanya diampuni. Ya butuh dosanya diampuni. Maka Rasul menyatakan, ya padamkanlah api neraka. Itakunar walau bisik kita merah. Jauhkan dirimu dari seksa api neraka. Selamatkan dirimu dari seksa api neraka. Walaupun kamu sedekah dengan secuil. Secuil butirkor gorma. Orang kalau sodakoh dengan secuil butirkor gorma berarti sukih nopo melarat. Ya melarat tol gitu ya. Udah gak punya apa-apa. Punya korma cuma satu dibagi jadi dua. Ini yang diajarakan Nabi Muhammad SAW. Jangan nunggu kaya. Selamatkan dirimu dari seksa api neraka. Walaupun dengan sedekah separuh kor gorma. Ini sodakoh kan. Jadi sedekah bukan milik orang kaya. Milik siapapun. Umat Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita yang pas-pasan saja suka sodakoh. Nah kalau yang turah-turah gak suka sodakoh. Ya berarti ya suka sama api neraka. Nah wudzubillah min zalik. Kaya-kaya ini kok kebalan rokok gitu ya. Orang kalau duitnya banyak. Tapi dia kok males sodakoh. Berat sodakoh. Seakan-akan itu dia punya dosa itu sudah habis. Seakan-akan dia gak akan tersentuh api neraka. Sehingga dia gak butuh menjalankan sabda Nabi Muhammad SAW. Jauhkan dirimu dari seksa api neraka. Meskipun dengan separuh butir kor gorma. Nah artinya apa? Artinya siapapun diantara kita. Dianjurkan untuk sodakoh. Berderma. Sedekah. Bahkan dikatakan. Abdolus sodakoh. Sedekah yang paling besar nilainya. Di sisi Allah SWT adalah sedekah yang engkau keluarkan. Kamu dalam keadaan sehat. Beda loh ya. Orang kalau sakit sodakoh itu ada harapannya. Mogo-mogo berkat sodakoh jadi sembuh. Boleh gak apa-apa. Tapi ya biasa itu namanya sedekah. Levelnya level biasa. The next level adalah kamu sehat. Jadi sedekah bukan karena apa namanya pengen sembuh dari penyakit. Antas suhih. Kemudian syahih. Kamu dalam keadaan pelit mengeluarkannya. Berat mengeluarkannya. Kenapa? Punyanya cuma itu mungkin. Kalau dikeluarkan habis. Punyanya cuma sedikit. Kalau dikeluarkan sisanya sangat mepet. Kemudian tak mulul hina. Dan kamu punya cita-cita. Pengen jadi orang yang berkecukupan. Artinya kamu pengen nabung. Pengen ha? Nabung. Masih butuh. Pengen nabung. Yang ada sedikit. Badannya sehat. Kok sodakoh. Nah ini sedekah yang luar biasa. Nilainya. Kurusnya. Paling tinggi. Menurut Nabi Muhammad SAW. Nah kalau ada orang punya uang satu triliun. Sedekah sepuluh miliar. Ya itu biasa-biasa saja. Nah uang gajinya satu juta. Sedekahnya kok lima ratus ribu. Kan ya luar. Biasa. Kok cukup? Iya. Saya puasa Dawud. Anak bucu takjak posokabe. Masya Allah. Ini namanya luar biasa. Demi sodakoh sampai dia kelola semacam itu. Ini misal ya. Misal. Nah sedekah itu. Ada orang nanya tadi sama saya. Habib. Kalau kita sedekah nanti rezekinya bisa nambah ya? Nah ini saya mau jelaskan. Mau saya jelaskan. Jangan berpikir. Kalau sedekah. Itu nanti dapatnya pasti. Sepuluh kali lipat nominal yang kita keluarkan. Wujud duit. Seratus kali lipat nominal yang kita keluarkan. Wujud duit. Enggak semacam itu. Itu bisa terjadi. Dan sering kali terjadi. Tapi bukan semacam itu. Gantinya sepuluh kali lipat itu. Nanti kalau kamu uangkan. Ya uangkan. Nilainya seperti itu. Ya misal. Gara-gara sodakoh. Kemudian dia ketabrak. Ternyata setelah diteliti ya. Badannya dia gak ada yang lecet. Sementara yang sama-sama tabraan bareng yang lain. Itu kakinya apa? Patah. Tangannya apa? Patah. Setelah dikeruskan. Ternyata itu yang kakinya patah. Tangannya patah. Biaya perawatan dan lain sebagainya. Serta kerugian selama sekian bulan. Nilainya adalah 100 juta. Sementara tadi sebelum dia berangkat. Ya dia sodakoh. Sedekahnya itu senilai 10 juta. Oh ternyata gara-gara saya sodakoh 10 juta. Betul. Saya tabraan. Tapi selama. Kayak gitu. Jadi jangan dibayangkan selalu wujudnya uang. Ini kadang penyakitnya ahli sodakoh. Dia tenten-temen kok gak gantinya. Gak muncul gantinya. Kemudian yang kedua. Nanya sama saya. Habib apakah sedekah itu nanti narik rezeki? Jawaban saya adalah. Kamu bisa sodakoh. Itu sudah rezeki. Karena dengan sedekah. Dosa kita terhapus. Banyak orang yang punya duit. Tapi gak bisa sodakoh. Nah kita kok bisa sodakoh. Itu namanya kita dapat rezeki. Dan ini rezeki yang paling mahal. Rezeki uh-ukhrawi. Amal soh-soleh. Sampai disini jelas? Nah ini kok diterus-teruskan panjang nih. Bab sodakoh.